assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya dengan bagus kiri Oke teman-teman kali ini bagus kiri akan membuat tutorial versi keempat yaitu cara membuat silok isi abon ya ini seperti biasa temen-temen bagus kiri sudah mempersiapkan yaitu 4 kilo ya tepung tapioca dan setengah kilo gandum ya tengah kilo lebih dikit lah ya dan juga tidak lupa ya di sini sudah saya campurkan ya yaitu bawang putih ya seperempat yang sudah dihalusin dan juga moto ya moto dua sendok ya kalau yang tidak suka moto ya usah pakai moto ya tidak apa-apa tidak lupa garam ya temen-temen sini bagus kiri eh kasih garam tiga sendok ya temen-temen sebenarnya tiga sendok itu tidak tidak asin loh kalau tempat kilo berbandingan setengah kilo yang pas pas asinnya itu sebenarnya 4 sendok temen-temen tapi di sini bagus kiri memakai tiga sendok saja ya karena kebetulan bagus kiri eh dapat pesanan ya dapat pesanan lah dapat pesanan 350 biji ya sekalian bagus kiri membuat tutorial ya buat temen-temen semuanya yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat temen-temen semuanya yang kepingin membuat silok rasa abon ataupun silok isi abon ya oke eh satu lagi ya temen-temen di sini bagus kiri tidak kita memakai yang namanya bawang daun bawang ya karena apa karena nanti eh rasanya akan dibantu oleh abon sapi nanti oke temen-temen sekarang bagus kiri tinggal menunggu ya menunggu airnya yang mendidih Oke kita tunggu dulu ya airnya mendidih seperti biasa kita siram pakai air yang matang ya yang panas lah tentunya kalau misalnya bikin silok tidak pakai air yang panas tidak akan jadi ya akan meleleh tidak bisa dibulat-bulatin Oke kita sambil menunggu ya sambil menunggu airnya matang Oke temen-temen ini airnya sudah mendidih ya kita siram pakai air yang mendidih seperti biasa eh harus yang mendidih ya untuk meniram itu silok Oke kita kasih lagi ya sekitar dua liter setengah lebih lah ya dua liter setengah lebih airnya di sini juga ada teknik tekniknya juga ya temen-temen kalau misalnya menyiram silok harus menyebar ya jangan satu tempat Oke seperti ini Oke kali ini bagus kiri membuat tutorial cara membuat silok isi abon ya kebetulan abon ya kebetulan dapat pesanan ya dari orang sekitar 400 apapun 300 biji nah ya sekarang sekalian bagus kiri buat tutorial ya buat temen-temen semuanya yang kepingin membuat silok ya si abon sebenarnya sih bukan hanya untuk diisi abon saja temen-temen ya bisa ya diisi hati ya bisa dan juga bisa dikasih daging ya dalamannya dari ayam ataupun apa ya bisa juga Oke sepertinya sudah cukup ini oke teman-teman tinggal kita mengulek saja ya oke oke teman-teman sekarang kita ulek ya ini sudah siap enak Terima kasih telah menonton Oke, sebetulnya sudah cukup teman-teman Seperti ini Ini sudah tidak lengket nih teman-teman Seperti ini Sudah jadi Oke, teman-teman Sekarang kita tinggal mengisi Mengisi ciloknya ya dengan abon Ini abonnya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke, ini adalah cilok si abon Ya teman-teman Oke Terima kasih telah menonton Oke, tidak lupa ya teman-teman Kita siapin yang namanya gandumnya Untuk menyapuri Fungsinya biar Silok nanti kalau saat direbus Tidak lengket nih teman-teman Kita kasih yang namanya gandum ya Kita saburin gandum dulu Oke Oke, sebenarnya ini nih teman-teman Sebenarnya sudah pas banget ya Berbandingannya 4 kg Sama setengah kilo Terigu ya Walaupun gandum setengah kilo Lebih dikit lah ya 4 kg Berbandingannya Sudah pas Namaskar Namaskar Terima kasih telah menonton Oke, sudah paham ya Tentunya Buat teman-teman semuanya Berbandingannya ya 4 kg Tepung tatiyokah ya Setengah kilo Gandum Yang super ya Tentunya Setengah kilo lepih lah ya Lebih dikit Dan 3 sendok Garam ya Kalau yang suka Agak hasil Sedikit Yang 4 sendok lah ya Dan juga moto ya 2 sendok Teman-teman Yang tidak suka moto ya Tidak usah pakai moto Tidak apa-apa Karena apa Disini Bogus kiri Tidak memakai Yang namanya Daun bawang Nih teman-teman Karena apa Nanti rasanya Sudah dibantu Sama ini Sama abon Tidak usah Nah disini Toh Walaupun tidak Tidak lengket Teman-teman Tetap aja Kita harus pakai Gandum ya Harus kita Taburin Gandum Ya Kiloknya Seperti ini Biar apa Biar nanti Kalau pada saat Direbus Ataupun Dikukus lah Karena kalau Direbuskan Nanti hasilnya Akan lembek Tapi kalau Dikukus Tidak Bagus Teras Oke Apurin Bandung Oke Udah Jelas ya Teman-teman Oke Teman-teman Cukup Disini saja Mudah-mudahan Ini bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Yang mungkin Kepingin Membuat Silok Isi abon Bukan hanya Isi abon Saja Bisa Isi Api ayam Ataupun Api ayam Yang bisa Oke Mudah-mudahan Ini bermanfaat Ya Teman-teman Semuanya Terima kasih Teman-teman Sudah melihat Video Bagus Kiri Ya Dan ini Bermanfaat Oke Jangan lupa Subscribe Ya Ataupun Share Baik Jangan lupa Ya Comment Dan Saya Bermanfaat Ya Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai ketemu lagi Tutorial berikutnya Terima kasih